Intro Kita mulakan kita punya visi ya Pertamanya saya ucapkan selamat pagi kepada semua yang hadir Khusus kepada timbalan dan juga pengarah Jabatan Penderikan Negeri Sabah Datuk, datuk sudah datuk bukan? Belum lagi Bulan 10 Ya juga sahabat saya ya Saya telah mendengar dan membaca beberapa laporan media Tentang ketidakmampuan pasukan MSSS Untuk menyertai pertandingan bulan sepat di Manajohor Bawah 15 dan bawah 18 kan Ya jadi apabila membaca media dalam media itu ya Kita juga melihat ada juga yang membina Ketika dan membina Ada juga kritikan yang ekstrim Ada yang kritikan yang macam Luar jangkaan kita Sebagai orang-orang sukan ya Pemimpin-pimpin sukan ya Jadi petang kelemarin Saya telah mengutarakan masalah ini ya Untuk ingin membantu Pasukan kita Sebab dimanapun Agonisasi kita Kalau kita mewakili Sabah Itu tanggung jawab kita Kalau disukan itu Kamilah ya Dengan pengarah, dengan timbalan dan kaki tangan Apa nama Kementerian Benda Sukat Jadi kita melihat ini Sebagai satu cabaran juga ya Dan kita nampak Mungkin ada Ketidakpaham Di antara Penguat-penguat daripada media itu Ya Program ini sebenarnya Bukan tanggung jawab kita Ya Tetapi sebagai orang Sabah Dan juga semangat Kesukanan itu Saya membentang Bisa saya kata Penting kita bantu Ya Sebab Budak-budak ini orang kita Jadi Eventually Budak-budak ini akan Mau pilih Sabah Di peringkat Sukma Di peringkat Mudah-mudahan Peringkat Sukansi Sukansi dan seterusnya Mungkin dalam peringkat Olimpik Dalam apa sukan pun Ya Jadi Apabila saya membentang Di sana Tidak ada Satupun Menteri-menteri itu Membentang Malah menyokong Ya Jadi Sebelum itu pun Saya sudah bertanya dengan Isu itu Isu itu kami di belakang Saya kata berapa Sebab dalam Whatsapp itu Dalam media itu Yang kata 30-40 ribu Jadi saya whatsapp Dengan Isu itu 50 lah 50 Jadi semua bersetuju Ya Jadi Kita minta Dari pihak Kementerian Pendidikan Negeri Sabah Untuk memohon Ya Amaun itu Dan kita mengharapkan Amaun itu Dapatlah Ya Menghantar Anak-anak kita Ya Ke Johor Secepat yang mungkin Ya Supaya dapat diseluruhkan Dan mereka akan Buat Ya Apa juga untuk Kita sampai di sana Sampai di Johor Saya juga membaca Ada-ada Perkataan-perkataan Yang Bukan bilang ekstrim Tetapi Andainya Kita tidak dapat menghantar Anak-anak kita Ya Bawah 15 ini Bawah 18 ya Mereka akan kecewa Dia akan melihat Ah dia bilang Buat apa Ya Buat apa kita Buat persediaan Sudah manang di sini Tidak dihantar pulang Ya Saya sendiri Saya semingin Mas kembali Ya Tentang diri saya Sebagai orang suka Pertama kali Saya mewakili Sabah Ya Ini kadang-kadang Emosi juga Tahun 75 Kita Betul-betul excited Ya Sampai malam Malam untuk kita Mau Apa itu Mau Berangkat itu Wah Ya Macam tidak boleh tidur Pertama kali Ya Dan apabila kita Sampai disana Pertama kali Menjajak Tanah Semenanjung itu Ya Begitu Manga kita Mewakili negeri Sabah Bukan semua Kita boleh Wakil negeri Sabah Tau You have to imagine Not everybody Can represent Sabah Walaupun kita Barabis-barabis Kalau bahasa Sabah itu Indah juga Kalau kita Tidak ada bakat Ini Ya Dan apabila Bila kita Balik disitu Ya Balik disitu Kita akan Ceritakan Dengan kawan-kawan kita Ya Dan itu Satu semangat Kepada Anak-anak kita Yang belum lagi Mewakili Negeri Sabah Dan dia akan Beritahu Ya Apa sebenarnya Berlaku Dalam proses Sampai mereka Mewakili negeri Sabah Jangan bilang Negeri Sabah saja Tapi kalau kita Mewakili Malaysia Di peringkatan terbang Itu satu Apa nama Motivasi Kepada Anak-anak yang lain Ya To think of that Mungkin Hanya bilang Oke Ini orang-orang Tidak Bayangkan Kalau dia bilang Tidak karena Dia bilang Buat apa Negatif Ya Dia punya Cerita itu Kepada rakan-rakan Dia Kepada bapak-bapak Dan ibu bapak Yang paling Gembira Paling bersemangat Saya masih ingat Ceria Begitu Bapak saya Ya Dia kata Aaron sudah pergi sana Aaron sudah pergi sana Ya Mewakili Sabah Mewakili Malaysia Seterusnya Ya Dicerita Bila minum cerita Dengan saya Pasal saya saja Ya Jadi itulah sebenarnya Kita kena Kita kena fikir Bahwa Apa nama Motivasi Yang positif Dia akan balik Kepada Negeri kita Bayangkanlah Sablas orang Campur dia punya Reserve lagi Dia balik Dia punya Motivasi itu Positif Ya Jadi ini satu Kebaikan untuk Suka Lebih-lebih lagi Kita setelah Apa nama Mengujudkan Insentif-insentif Yang baru Yang saya sudah Bagitahu kepada Media Tentang EPF Dari Awal muda lagi Kita bagi EPF Supaya orang ini Bersemangat Begitu juga dengan Insentif-insentif Yang lain Ya Jadi kita memikirkan Ini banyak lagi Ya Begitu juga dengan Apa nama Pembinaan satu pusat Itu pun sudah Dipersetujui oleh Apa nama Kabinet Kalmarin Yang dibiarkan Sudah dipersetujui Kabinet bilang Oke Buat Buat Apa nama Buat Apa nama Buat Yang punya anggaran Apa yang kita perlu Buat di sana Ya Jadi Pemimpin kita Di Sabah pun Saya nampak Memang Suka Bersukan Ya Sebenarnya banyak Perkara positif Ya Apabila kita 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 apa nama Kita bersukan Sihat apa semua itu Jadi Kita mengharapkan Apa nama Kejuhanan ini Nanti Mudah-mudahan Budak-budak kita itu Akan berjaya Ya Saya memikirkan Yang Tertinggi sekali Mungkin Jadi juara MSC SM Nanti ya Di bawah 18 dan 15 itu Saya mengharapkan Begitu Jadi kirim Salam Kami Ya Dari kami Dari masa Dari pada KBS Ya Dari pada kami Menteri Pengarah ISUT Pengarah MSC Salam Kepada mereka Jadi Harapan saya Mereka akan Pergi dan Kembali dengan Dapat Menjorai Kejuhanan ini Itu saja Mungkin Pengarah Pendidikan Sabah Mau Mau cakap-cakap Sedikit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Salam Malaysia Madani Salam Sabah Maju jaya Pertamanya Saya berpihar Cepatang Perikiran Sabah Dan Kementerian Perikiran Malaysia Amat Mengalulukan Dan terharu Dengan Respon Yang telah Ditunjukkan Oleh Kerajaan Negeri Sabah Melalui Kementerian Berdasarkan Atas Perhatinan Terhadap Isu yang Menimpa Pemain-pemain Mula sepak Bawah 15 tahun Dan 18 tahun Yang akan Bertanding Di peringkat Kebangsaan Bagi tahun 2023 ini Dan Saya Memang Amat Percaya Dan yakin Sebenarnya Telah Diulas Oleh Yang Berhormat Menteri Apabila Anak-anak Murid ini Yang disukani Mewakili Sabah Untuk Satu Pertandingan Sebenarnya Mereka ini Dalam Proses Untuk Membina Keyakinan Diri Dan juga Membina Masa Depan Yang Lebih Cerah Memang Betul Mewakili Negeri Sabah Itu Satu Penghubatan Yang Amat Tinggi Dan Peluang Keemasan Ini Seharusnya Tidak Boleh Kita Lepaskan Daripada Anak-anak Murid Dan Memang Mereka Ini Sebenarnya Merupakan Kumpulan Pelapis Yang Suatu Masa Nanti Akan Mewakili Safa Dalam Suhan Belas Sepah Dan Kita Berharap Supaya Dengan Adanya Campur Tangan Dan Sumbangan Keuangan Yang Saya Difahamkan Berjumlah RM50 Rp50 Rp50 Akan Dapat Digunakan Untuk Membayai Perbelanjaan Tiket Kepala Terbang Peserta Ini Dan Jumlah Keseluhan Sebenarnya Kita Perlukan 61 Rp So Yang 11 Rp Itu Kita Menggunakan Peruntukan Sedi Ada Dalam Di Jabatan Tapi Alhamdulillah Sebenarnya Apabila Isu Telah Dikeluarkan Banyaklah Pihak-pihak Tertentu Individu Dan Juga Syarikat Yang Tampil Hadapan Untuk Bersiap Untuk Memberikan Bantuan So Kita Akan Menggunakan Dahulu Peruntukan Yang Disumbangkan Oleh Kerajaan Negeri Ditampung Oleh Wang Sediada Yang Ada Dan Insya Allah Kita Akan Menghantar Serta Ini Pada Bila Penerbangan Sepatunya Bila 22 Dijangka Pada 22 Dan Untuk Maluman Para Media Kita Sedang Mengurus Telah Sebenarnya Menyediakan Senerai Namah Dan Membuat Tempahan Teknik-tipa Terbang Kepada Para Pemain Bola Sepak Ini Dan Kalau Semua Berjalan Lancar Mereka Terbang Pada 22 Dan Saya Akan Mengadakan Perjumpaan Dengan Semua Pemain Bola Sepak Sebelum Mereka Berangkat Ke Johor Dan Kalau Sekiranya Saya Mempunyai Masa Saya Akan Turun Sendiri Untuk Menyaksikan Pelawanan Di Peringkat Kemasaan Untuk Memberikan Suntikan Semangat Dari Amerika Dan Saya Akan Menyampaikan Mesej Daripada Yang Berhormat Menteri Kita Berkaitan Dengan Semangat Beliau Untuk Melihat Supaya Anak-anak Ini Berjuang Sehabisan Dan Mengusahakan Yang Terbaik Untuk Mengangkat Nama Negeri Sabah Di Arena Sukan Bula Sepak Di Negara Kita So Sekali Lagi Saya Merakukkan Ucapan Terima kasih Atas Keprihatinan Kerajaan Negeri Sabah Terhadap Isu Ini Dan Inilah Satu Bukti Bahawa Hubungan Yang Baik Antara Kerajaan Negeri Dengan Kerajaan Persetuan Begitu Mantap Dalam Memastikan Anak-anak Mereka Tidak Ketinggalan Dalam Penajaran Dan Apapun Bidang Yang Mereka Cemburi Terima kasih Sekali lagi Atas Perkara Ini Kerajaan 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 Kerajaan